Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Well this is already night ya 11 past 15 pm Kembali ke seri seberapa biaya kuliah apotekar di Pergolong Tinggi Negeri atau PTN Kali ini kita akan membahas mengenai Universitas Lampung Mangkurat Atau sering disingkat ULM Yang lokasinya ada di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kampusnya terakreditasi A, didirikan dari tahun 1960 Dan ini alamat lengkapnya Untuk pro di apotekernya, mari kita cari Ini parmasi S1-nya unggul Pro di apotekernya, banyak ya, 33 Pendidikan Dokter gigi apotekernya Pendidikan Ini dia Pendidikan profesi apotekernya 48901 Statusnya aktif Jenjang profesi dan akreditasnya unggul Oke, by the way Teman-teman, sorry ini bukan Landscape bentuknya karena kita akan nanti buka Instagram yang harus Portrait Lalu Teman-teman bisa searching di Google Gini PSPA PSPA WLM 2024 Nanti Akan muncul nih Instagram PSPA WLM Teman-teman bisa klik Lalu Bisa klik Linknya Nah Teman-teman bisa klik yang download surat pernyataan Karena isinya nanti ada Google Drive Nah, disini dia Nah, ini dia leaflet untuk pendaktaran 2024-2025 Sebenernya ini kalau jatuh pendaktaran sudah lewat juga ya 1 Juni sampai 11 Juli 2024 Tapi gak apa-apa Semoga Kalau teman-teman berminat daftar Bisa disiapin berkasnya dari sekarang Abis nonton video ini Untuk daftar di tahun 2025 Lalu Untuk Kalau lengkapan berkasnya Kita bisa zoom ya Kalau lengkapan berkasnya itu ada 8 Bukti pendaftaran online Fotokopi IJAS S1 Yang sudah dilegalisir Fotokopi transcript yang sudah dilegalisir Fotokopi Akreditasi S1 yang sudah dilegalisir Lalu ada surat keterangan sehat jasmani Dan bebas buta warna Dari RS Pemerintah Puskis atau dokter yang memiliki SIP Lalu surat pernyataan kesediaan bermaterai Mengikuti tata tertib PSPA ULM Lalu ada FC KTP Dan ada foto berwarna pakaian rapi 3x4 dan 4x6 Masing-masing 1 lembar dengan latar berwarna merah Lalu untuk ujiannya ada apa aja kahbir Ada 4 ya teman-teman Administratif Yang kedua ada Computer Assisted Test Jadi bukan computer based test Tapi ini CAT Bidang keilmunya ada Farmakologi, farmakoterapi Teknologi farmasi, kimia farmasi dan biologi farmasi Lalu ada wawancara dan uji skill Oh ya ini ada bedanya ya Kalau teman-teman non-alumni Which is mungkin teman-temanku yang sedang menonton video ini Itu ada 3 Ada 4 ujiannya Tapi kalau anak alumninya cuma administrasi sama CAT aja It's okay Habis wawancara ada uji skill atau OC ya Lalu Ini untuk syarat pendaftarnya Ini berkasnya tadi udah dibahas ya Syaratnya Mengisi pendaftaran secara online Mengirimkan berkas ke sekret Pendaftaran menghasilkan baru PSPA WLM IPK 3 Untuk lulusan WLM Untuk lulusan farmasi WLM Kecuali mahasiswa dengan angkatan masuk Oh sorry sorry Kita langsung lompat ke poin selanjutnya aja Pendaftar non-alumni S atau farmasi WLM Maksimal Kelulusan tahun 2020 dengan IPK 3 Untuk akreditasi unggul 3,25 Untuk akreditasi baik Baik sekali atau B Dan 3,5 Untuk akreditasi baik atau C Pendaftar bukan lulusan Program alih jenjang Oke Lalu Untuk biayanya berapa kafir Nah ini surat pernyataannya ya Bisa teman-teman download Kalau misalnya teman-teman mau daftar sini Dia ada syarat untuk Punya skor 500 Sebelum yudisium Lalu untuk Biaya pendidikannya Tadi gak ada ya biaya pendaftarannya Sini juga di upload sih sama dia Nah dia sama sekali gak Oh ini nih Oh yangpun Ada guys ternyata Sorry-sorry Kita buka lagi aja Gak kelihatan kecil Maaf ya Kita buka loading Bentar Nih di bagian kiri Bawah Cara pendaftarannya Bisa teman-teman ikutin ya Step by step Biaya pendaftarannya Itu 500 ribu Dan UKT alumni S1 Farmasi non-ULM itu 18 juta Per semester Dan dia gak membahas Ada biaya pendidik Biaya gedung ya Atau Mengiuran gitu Jadi kalau dikali 18 x 2 kan 36 Tambah 500 ribu Berarti 36 juta 500 ribu rupiah Untuk biaya Kuliah 1 tahun Di ULM Semoga videonya bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchau